Intro Bertempat di Saung Budaya Sumedang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang digelar pelantikan dan pengurus ikatan pencah silat seluruh Indonesia tingkat Kecamatan Jatinangor Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Sumedang Kanis Parbud Fora, Haritri Santosa Asep Kurnia, Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Praksi Partai Golkar Dudis Suparde, Praksi Partai Amanat Nasional Herman Habibullah, Camat Jatinangor, Polsek Jatinangor dan Ramil Jatinangor, Ketua Ipsi Kabupaten Sumedang serta hadir dari Yayasan Ibu Jati dan Gelap Nyawang Nusantara Dari beberapa anggota DPRD Kabupaten Sumedang yang hadir mengucapkan selamat atas pelantikan dan pengurus Ipsi Kecamatan yang datang salah satunya dari Praksi Golkar DPRD Kabupaten Sumedang Asep Kurnia Asep Kurnia selaku anggota DPRD Kabupaten Sumedang dari Praksi Golkar mengatakan pihaknya yang pertama mengucapkan selamat kepada pengurus Ipsi Jatinangor yang telah dilantik dan ini sebagai langkah awal guna menambah prestasi jauh lebih baik Sebagai anggota DPRD, Daerah Pemilihan 5 wajib memperhatikannya guna kemajuan pencah silat di Jatinangor dan Cimanggung bisa dipasilitasi oleh pemerintah daerah DPRD akan menyampaikan dan mengawal sampai ada perhatian dari pemerintah Dikatakannya dengan hadirnya Bupati nanti bisa melihat langsung prestasi yang diperoleh Ipsi dan salah satu yang akan didorong yaitu bagaimana fasilitas untuk pencah silat yaitu yang ada di ITB guna menjadi sarana latihan pencah silat atau semua pada epokan yang ada di Jatinangor Yang pertama kita mengucapkan selamat kepada kepemimpinan Jatinangor yang baru saja dilantik ini menjadi awal karena sebelumnya juga memiliki latihan belakang prestasi yang cukup bagus sehingga setelah dilantik hari ini ini mudah-mudahan bisa menambah prestasinya lebih baik kemudian yang kedua dari sisi sebagai anggota DPRD Nafil Jatinangor Cimanggu untuk kita punya kewajiban untuk memperhatikan ini semua bagaimana prestasi pencah silat khususnya yang ada di wilayah Jatinangor Cimanggu ini bisa dipasilitasi oleh pemerintah daerah untuk DPRD atau anggota DPRD dari Nafil Jatinangor Cimanggu ini harus bisa menyampaikan dan mengawal sehingga ada perhatian yang sungguh-sungguh dengan hadirnya Pak Bupati langsung Pak Bupati langsung melihat langsung prestasi yang ditolehkan oleh teman-teman di Jatinangor Cimanggu ini sungguh-sungguh luar biasa salah satu yang akan kita dorong dalam waktu cepat adalah bagaimana fasilitas yang ada di TDI fasilitas untuk pencah silat ini ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh warga atau oleh komunitas pencah silat atau pada depokan pencah silat yang ada di Jatinangor Cimanggu nah kita akan bantu kita akan bantu berkomunikasikan ini dengan pemerintah daerah Pak Bupati juga bisa segera berkomunikasi nanti dengan pihak pengelola ya sehingga keberadaan tempat itu bisa dimanfaatkan oleh para pecinta pencah silat Gor yang bekas pon itu ya itu akan didorong untuk jadi tempat itu ya untuk mendorong itu bisa dimanfaatkan maksimal oleh keluarga besar pencah silat yang di Jatinangor Cimanggu ya harapan ke depan terakhir Pak bagaimana? ya misalnya kalau semuanya memperhatikan ya saling memperhatikan bahkan masyarakat begitu antusias mereka mempersiapkan mengelola penempatan sekuat tenaga tentu pemerintah harus hadir pemerintah memberikan bantuan yang menjadi kewajibannya DPRD juga harus mengawal itu sehingga setiap kegiatan masyarakat yang bisa menerima prestasi dan merupakan langkah-langkah yang positif dibantu oleh pemerintah negara sehingga ke depan bisa lebih baik demikian Iwan Ingkik melaporkan